assalamualaikum seluruh semua Alhamdulillah ya untuk hari ini dua unit dua unit ini terangkat semua Alhamdulillah permulaan ya kemarin sudah jalan meski hanya apa tipis-tipis nah hari ini ini lengkap ya hari ini untuk yang ini untuk acara nikahan di kota Jogja yang untuk ini untuk wisata hari ini nanti saya sendiri yang pakai untuk wisata di perbukitan menoreh Oke yang ini nanti berangkat kebetulan jamnya sama nanti kita keluar jam setengah 8 hari ini ya semoga hari ini menjadi awal yang baik dan seterusnya eh dunia wisata kembali pulih untuk drivernya masih diet terus yuk wall hai hai io hai 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 ya assalamualaikum setelur hari ini acaranya ke wisata di perbukitan menore ya kalau rencana nanti kita mau ke kebun teh itu ada di kejamatan samigalo namanya ngelinggo nah selain kebun teh nanti ada banyak-banyak sementara di perbukitan menore itu memang banyak sekali ya objek wisata makanya kemarin kita bikin paket apa tur dekope gimana tur dekope itu kita menggabungkan wisata wisata di perbukitan menore dengan berburu kopi ya kebetulan untuk di perbukitan menore itu ada kopi khas menore dimana cita rasa kopi memang berbeda ya jadi makanya menjadi pilihan banyak wisatawan dari luar daerah itu sengaja datang ke menore hanya sekedar untuk ngopi nah untuk kali ini ini dari wisata murni jadi kita tidak pakai tur dekope tapi nanti kita menyusuri sejumlah objek wisata di perbukitan menore di persiapan berangkat selamat menikmati 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 mulai nancang arah ke Techling go selamat menikmati ini menuju kawasan wisata Puncanglinggo ya Disana ada kebun teh Lanjakannya cukup lumayan Lanjak terus Ini pakai gigi 2 Tinggalan tajam Nah beri kisih yang paling Indur Kita anjakan ekstrim Kita masuk ekstrim Letter S Ya kita sampai ya Di lokasi wisatanya Kebun teh Kelinggo Kita parkir di sini Kita lompat kita ya Kita lompat kita ya Masih sepi ya Lokasi wisatanya Tapi ada Ada mobil 1 Setelah sudah motor Sudah lumayan Nah ini kan Rombongan sekeluarga aja nih Jadi memang untuk wisata Belum begitu maksimal ya Tapi sudah ada pergerakan Alhamdulillah Ya karena Belum pakai Apa Timer ya Engine timer Turbo timer Ya udah kita Stasionerkan dulu sejenak Karena tadi kan Oh naik Nanjak Cukup lumayan tanjakannya Untuk kesini Sampai sini memang Cukup lumayan Jadi Mesin jadi panas lah Oke Ini sudah cukup ya Kira-kira sudah Lebih dari 1 menit Untuk stasionernya Saya matikan Ya tadi karena Belum sarapan Kita cari sarapan Mana ini warung Di sini banyak warung Tapi biasanya di sini Makan gratis Untuk driver Jadi biasanya driver Disediakan Tempat untuk Makan dan minum Ya itu Rombongan Sudah turun ya Kita mau pindah Lokasi lagi Rencana Ke Arah Ngirimulyo Kebetulan ini kan Kebeda kecamatan ya Cuma kita Menyusuri Perbukitan Menoreh Nah nanti kita Melewati hutan Pinus juga Ada wisatanya juga Nanti Mau mampir Mau mampir atau enggak Tapi paling enggak Ada Masih ada 5 atau 6 Objek wisata Kita panasin dulu Kita hidupkan AC-nya Biar sejuk Udaranya di dalam Biar sejuk Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Oke kita mampir Sejenak Ini di Des Vita Awang Sari Nah kebetulan Ini namanya Kawasan hutan pinus Miliknya Perhutani Dan ini Berada di Perbatasan ya Perbatasan Kabupaten Purworejo Jawa Tengah Dan Kabupaten Pulau Progo Tepatnya di Samigalo Samigalo Alhamdulillah Disini ditemani Segelas kopi Kopi khas menoreh Rasa cukup Mantep Pahitnya Kopi Tak sepahit Dilanjutkan ya Bagaimana Sudah ngopi apa belum Ya biasa lah Sambil menunggu Apa Yang lagi Wisata Kita nongkrong Disini Sambil Ngopi Sayang Untuk Disini Untuk Sinyali Kurang Bagus Nah Ini Ada Katanya Ojo Koyawang Susah Kita Ngopi Kopi Pari Oke Kita Mampir Sejenak Oke Kita Acalannya Istirahat Sejenak Disini Kita Isoma Istirahat Sholat Makan Di Kopi Pari Oke Alhamdulillah Ini menunya Komplit Ini Masakan Khas Menoreh Ada Geblek Ada Tempe Menduan Tempe Sengai Atau Tempe Penguk Ini Apa Ini Sama Ya Ini Menduan Yang ini Tempe Koro Tempe Ini Telur Dadar Sama Sayur Diso Ini Minumnya Jai Oke Kita Makan Dulu Disini Disini Tempatnya Agak Lumayan Rame Sekali Banyak Pelanggannya Ini Salah Satu Tempat Untuk Makan Dan Ngopi Yang Paling Sahdu Tempatnya Namanya Kopi Pari Nah Betulan Untuk Driver Memang Disini Ada Juga Untuk Tip Selain Kita Makan Nanti Kita Nikmati Dulu Untuk Menunya Hari Ini Siang Ini Gunung Gajah Nah Ngar Foto Disitu Foto Foto Mampir Sampai Sampai Gajah Ada Sepot Ini Kaca Kaca Sampai Kebun Gajah Tadi Ada Gajah Ngal Jauh Jauh Ya Kamu Itu Anak Kecil Apa Ada Gajah Ya Sekarang Sampai Di Kawasan Wisata Gunung Gajah Ya Kebetulan Hanya Di Pas Penggir Jalan Ya Ini Jalan Ini Termasuk Apa Namanya Jalan Penghubung Jalan Penghubung Antar Kecamatan Nah Jalan Ini Dulu Dengan Dinamai Bedah Menoreh Jalannya Sudah Halus Kalau Dulu Disini Jalan Berbatu Terjal Sekarang Sudah Hot Mix Lumayan Makanya Untuk Wisata Untuk Disini Sudah Mulai Rame Rame Juga Untuk Pemandangannya Seperti Ini Kebetulan Disana Kelihatan Itu Kelihatan Namanya Waduk Sermo Kawasan Wisata Yang ada Di Kelomprogo Kelihatan Jelas Dari Sini Namanya Waduk Sermo Dan Sebelah Sana Itu Pantai Selatan Pantai Selatan Yogyakarta Ada Sebelah Sana Ada Pantai Gelagah Yang Dekat Sana Ada Kalau Dari Sini Bandara Enggak Kelihatan Ya Kelihatan Kecil Banget Terus Belah Sana Kelihatan Tapi Enggak Terlalu Anu Jadi Sebelah Sana Bandara Baru Ini Kawasan Wisata Pantai Gelagah Ini Sepanjang Sini Kawasan Wisata Pantai Semua Ya Ini Waduh Sermo Yang Ini Cukup Lumayan Untuk View Perbukitan Menoreh Jadi Hamparan Apa Hamparan Hijau Pepohonan Di Perbukitan Menoreh Terlihat Hicau Belum Sempat Dimatikan Oke Kita Matikan Dulu Mesin Apatai Em selamat menikmati ya ini kita sampai di kawasan wisata Pule Payung dimana tempat ini sekarang lagi ngehit ya dan kebetulan tempat ini sekarang dibikin temen ada namanya paket kopi angkasa dimana setiap sore dia membuka kedai kopi di wahana angkasa sepot angkasanya miliknya Pule Payung lawannya aneh nah disini untuk pengunjung sebelum masuk harus cuci tangan dulu jadi karena sudah diterapkan protokol kesehatan wajib cuci tangan cek suhu badan ya Alhamdulillah ya ini lokasi terakhir untuk wisata ini yang ke wisata yang keempat yang terakhir ya jadi setelah dari Pule Payung langsung pulang oke dan rencana untuk besok tripnya lanjut ke acara nikahan gitu setelah dari Pule Payung terima kasih Terima kasih